Salam Sejahtera Malaysia kembali bersama dalam channel sayang Salam Sejahtera kepada semua keluarga Malaysia hari ini Saya harap anda terlalu banyak baik Selamat petang di bawah video ini Terima kasih Malaysia kerana menonton Berita-berita yang saya post dalam channel ini Anda boleh komen di bawah Terima kasih Malaysia akan menonton channel saya Dan share video ini juga anda rasa bermanfaat Selamat petang Malaysia Salam Sejahtera Berita hari ini berkenaan dengan My Salam Di sini terdapat satu rakyat Malaysia Telah menerima satu mesej rasmi daripada My Salam RM0 My Salam Permohonan tuntutan anda telah diluluskan Dan sila masuk Log masuk ke www.mysalam.com.my Untuk maklumat lanjut Berkenaan dengan My Salam Mesej ini telah diterima untuk anda Log masuk ke My Salam Link My Salam melaman web rasmi My Salam Bahwa permohonan tuntutan anda telah diluluskan Untuk pengetahuan semua My Salam Permohonan dan semakan status Dan tuntutan kuarantin COVID-19 Kerajaan telah bersetuju Supaya skim perlindungan My Salam Diperluaskan kepada Penerima bantuan keluarga Malaysia Yang layak mulai tahun 2022 Ini termasuklah penerima BPR Yang masih layak untuk menerima Insentif bantuan keluarga Malaysia Tuntutan bagi manfaat hospitalisasi Berkaitan kes kuarantin Kontek rapat COVID-19 Ataupun PUI Akan diterima bagi kuarantin Sehingga 31 Oktober 2021 Tuntutan masih boleh dikemukakan Di bawah manfaat tersebut Sehinggalah 31 Disember Jika anda telah mendapat Mesej ini Anda telah layak lulus Untuk mendapatkan bantuan My Salam Dalam budget 2022 Turut diumumkan Manfaat tuntutan kos beranti perubatan Juga akan dipanjangkan Kepada anak tanggungan Penerima My Salam yang layak Manfaat penerima My Salam ini adalah Yang pertama yaitu Penyakit kritikal RM8000 Ditambah dengan hospitalisasi RM50 maksimum Selama 14 hari Ataupun selama 2 minggu Kuarantin Terima kasih